Intro Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Penyebab dan berjubah merah kuning stagnan serta solusinya Sebelum video kami mulai kami mohon bantuan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe kami lebih tiap lagi Membuat video-video lebih kreatif Serta bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman Selalu mengikuti video berat kami Selanjutnya Bapak merah atau alim CEPA-L Merupakan tanaman semusim yang banyak dibutuhkan Dalam kehidupan sehari-hari Bapak merah banyak dibutuhkan di lahan sawah Secara teknis Bapak merah mampu beradaptasi Baik jika ditanam di dalam rendah Baik di lahan irigasi Maupun di lahan kering Bahkan lahan berpasir sekalipun Bisa tumbuh dengan baik Dengan demikian Bapak merah mempunyai prospek Untuk dikembangkan di lahan kering Walaupun dengan luasan lahan Kedil sekalipun Ada pun syarat tumbuh bapak merah Adalah sebagai berikut Satu Bapak merah tumbuh di darah rendah Hingga darah tinggi sekitar Seribu meter di atas permukaan laut Dua Hasil produksi terbaik Pada darah rendah Dengan suhu 25-32 derajat celcius Dengan penyinaran 70% Tiga Tanah gembur Subur Dan banyak mengandung Bahan organik Empat Senis tanah yang paling bagus Yaitu Lempung berpasir Atau lempung berubu Lima Pihak tanah yang baik Yaitu 5,5 Sampai 6,5 Enam Kelembapan tanah yang dikendaki Bapak merah adalah 40-60% Tujuh Drainase dan aerasi tanah Diusahakan yang bagus Karena tahun ini cuaca begitu ekstrim Faktor pembatas budidaya tanaman Bapak merah Yang terjadi akhir-akhir ini adalah Pihak rendah di bawah 5 Kelembapan di atas 70% Serta suhu tanah di atas 30 kejuh Bapak merah sercius Semua itu akibat dari pengelolaan Drainase dan aerasi tanah Yang tidak bagus Dan akan berakibat tergabungnya Pertumbuhan tanaman Bapak merah Baik itu pada fase Vegetatif Maupun pada fase Generatif Yaitu adalah Kedil Atau stagnan Atau stunting Kutu daun berwarna kuning Sampai bapak merah Mudah terkena Penyakit Baik itu penyakit muler Atau pisariu Maupun penyakit rokol Atau pisah umum Atau alternaria Cori Cara mengatasi dan kutu kuning Dan pertumbuhan stagnan Pada bapak merah Adalah seperti berikut Dalam pertumbuhan bapak merah Secara pengambilan makanan Melalui dua cara Satu Pihak akar Melalui rambut-rambut akar Dua Pihak daun Melalui stomata Atau mulut daun Dan penyerapan makanan Persilasi paling banyak Adalah Pihak akar Dengan adanya pihak rendah Atau tanah asam Di bawah lima Dan pembeban tanah Di atas 70% Serta suhu tanah Di atas 37 derajat celsius Maka akan terjadi penyerapan Musul hara Pihak akar Akan terganggu Bahkan akan terhenti Sehingga cara memberikan Sulara tanaman Harus melalui daun Apalagi kita Membaiki pihak tanah Kelembapan Serta suhu Dengan jalan Diperbaiki Drenase Serta erasi Yaitu perbaikan selokan Serta bedengan Ada pun Pemakaian sulara lewat daun Menggunakan PPC Yaitu PPC Platinum PPC Platinum Adalah pupuk peletak daer Dengan komposisi Nitrogen 15% Pospat 22% Kalium 28% Serta mengandung Unsur Magnesium Boron Kalsium Serta GH3 Dengan konsentrasi pemakaian 2-3 mili Perhidrat air Dengan interval penyemprotan 1-2 hari sekali Bila dirasa Pertumbuhan Jalan suku Pemakaian PPC Platinum Bisa diperpanjang Tepang penyemprotan Atau Hintikan Semua itu Lihat Kondisi Tanaman Bapak Ibu Dan teman-teman Yang menghormati Saya rasa Sekusian dulu Video Pagi ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasihenen Terima kasih telah menonton!